Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada apa kabar Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk Yang beralih profesi dari tukang gali kubur Sekarang jadi tukang ngomongin film Jadi karena hidup saya sekarang dari kuota kalian Saya mau ngecapin terima kasih buat Kamal Belajar Lukman Hakim Channel Wia Widianti Ayang Ratu Julio Manek dari Kupang Satu Ade Siara Gus Agus We Somar Udin Jatipura Pani Septiani Jonathan Ovisial Israr Udin Saputra Jai Permana Dewi Maharani Eko Purnomo Alpatih Jeris dari Pulau Karta MD Jamel Jamal Dan Rizka Nur Aisyah Terus ada Toksi Muhar Manirsan Udin Lubis Ongki Jungkarta Abang Ilham Sarijan Theo Bang Aramsah Dapur Bunda Jeje Pikrawah Yuri Tio Wahyu Luxurian SYD Ahmad Puadiar Andre Laksana Dan terakhir Admin Michet Oke sebelum ke alur cerita Seperti biasa Saya mau ingetin kalian Agar makan permen terlebih dahulu Biar seancur-ancurnya Muka kalian Sepait-paitnya hidup kalian Tapi setidaknya Mulut kalian tetap manis Ini dia The Frog Salah ketep Di awal drama Kita akan menyusuri Sebuah hutan lebat Yang dipenuhi dengan Keanekaragaman hayati Mulai dari Kayu jati Pines Pohon pete Kaboa Hingga bambu petuk Juga ada di sana Namun siapa sangka Di tengah hutan tersebut Terdapat sebuah Penginapan umum Yang dikelola oleh Seorang pria Bernama Yongha Setiap dua minggu sekali Atau lebih Dia membereskan Penginapannya Dan kadang Kalau lagi malas Nyuci sendiri Karena spraynya Udah banyak jejak pulau Atau dah dir Para konsumen Yongha suka turun Ke desa sebelah Membawa cuciannya Ke laundry Temannya Kita panggil aja Tejo Tak hanya Yongha Yongjai juga Suka datang Ke laundry itu Untuk sekedar Nyuci sepatu Dan selempak Bahkan Kadang-kadang Yongjai Suka main Kepinginapan Yongha Karena Yongha Tinggal sendiri Setelah istrinya Meninggal Dan anaknya Tinggal di Seoul Sin kemudian Berpindah Ke seorang Polisi wanita Bernama Bomin Dia dipindah Tugaskan oleh Atasannya Ke sebuah Daerah terpencil Bernama Hosu Salah satu Polisi di sana Yang tidak tahu Kalau Bomin Adalah polisi Menyangka Bomin Adalah Ibu-ibu Yang akan Mengadukan Keluhan Gagabah Sekali Anjir Jadi Dia terlihat Santai aja Ngobrol Pia telepon Dengan pacarnya Bomin Bomin Langsung Pergi Lagi Meninggalkan Barang Bawaannya Serta Berkas Kasus Yang Sepertinya Udah Lama Sekali Setelah Itu Drama Mundur Ke 20 Tahun Kebelakang Bertemu Dengan Seorang Pria Bernama Sangjun Sama Dia juga Memiliki Bisnis Penginapan Dan Tinggal Bersama Istri Beserta Keluarga Istrinya Termasuk Si Jabrik Ini Namanya Jong Do Sangjun Sering Bergantian Sip Dengan Istrinya Untuk Menjaga Penginapan Mereka Ini Dia Istri Sangjun Namanya An Geong Sebagai Usaha Agar Penginapannya Laris Dan Dikenal Banyak Orang Suami Istri Ini Selalu Bersikap Ramah Kepada Setiap Tamunya Termasuk Juga Memberikan Fasilitas Yang Nyaman Dan Bersih Meskipun Penginapan Mereka Bukan Hotel Kelas Bintang 7 Sin Lalu Beralih Lagi Ke Masa Sekarang Yongha Melihat Sebuah Mobil Terjebak Lumpur Dimana Di Dalamnya Terdapat Seorang Perempuan Sambil Membawa Seorang Anak Kecil Karena Kasihan Yonghan Pun Membantu Mereka Mengeluarkan Mobil Sebelum Melanjutkan Perjalanan Ketempat Laundry Mengambil Barangnya Tak Tak diduga Setelah Pulang Dari Laundry Dia Kembali Melihat Mobil Putih Beserta Anak Kecil Itu Ada Di Penginap Kalau Udah Raja Kimah Yah Begini Perempuan Bernama Song A Itu Ternyata Berencana Nginep Di Tempat Yongha Atas Rekomendasi Dari Yongjai Yongjai Dan Yongha Nampak Senang Sekali Karena Di Tempat Mereka Ada Seorang Anak Kecil Yang Lucu Dan Tampan Seperti Saya Sedangkan Song A Pergi Belanja Untuk Keperluannya Sehari Hari Setelah Pulang Song A Ingin Yongha Membuka Sebuah Ruangan Yang Sepertinya Tidak Pernah Digunakan Ruang Musik Yang Dulu Sering Digunakan Almarhum Istri Yongha Dangdutan Song A Nampaknya Mulai Nyaman Tinggal Di Penginapan Itu Sama Halnya Dengan Heon Yang Terus Diasuh Oleh Dua Aki-Aki Kesepian Ini Adegan Pindah Lagi Ke 20 Tahun Kebelakang Bertemu Dengan Seorang Pria Mencurigakan Yang Kehabisan Bensin Sang Jun Yang Melihat Ada Mobil Parkir Didekat Pelatarannya Segera Segera Keluar Menawarkan Penginapannya Bahkan Sang Jun Memberinya Piu Paling Bagus Di Penginapannya Dengan Harga Di bawah Normal Hitung-hitung Promosi Lagian Keliatannya Pria Ini Bukan Orang Kaya Nginep Terpaksa Daripada Tidur Di Dalam Mobil Di Masa Sekarang Yongjai Sengaja Membawa Makan Malam Dan Juga Kawak Kawak Untuk Menemani Yongha Malam Ini Yongjai Dengan Nada Bercanda Ingin Mereka Besanan Aja Karena Kebetulan Yongha Punya Anak Perempuan Dan Dia Punya Anak Laki-laki Tapi Yongha Ingin Yongjai Bicara Saja Langsung Kepada Putrinya Saat Putrinya Pulang Dari Seoul Sedangkan Di Ruang Musik Lampu Tiba-tiba Padam Entah Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Song A Beserta Anak Kecil Itu Pagi Harinya Yongha Pergi Belanja Ke Supermarket Lalu Ditelepon Anaknya Kalau Minggu Depan Dia Akan Berkunjung Sambil Membawa Teman Prianya Yongha Si Sebenarnya Gak Enak Karena Semalam Dia Udah Punya Rencana Akan Menjodohkan Anaknya Dengan Anak Yongjai Drama Kemudian Mundur Lagi Ke Tahun 2000an Dimana Paginya An Geong Bergantisip Dengan Suaminya Untuk Berjaga Di Penginapan Mereka Setelah Itu Sang Jun Pergi Menemui Jungdo Memintanya Agar Dimasakin Mi Instan Nah Karena Kita Lagi Alur Mundur Polisi Perempuan Ini Adalah Bomin Ketika Dia Masih Muda Dan Dia Mendapat Telepon Dari An Geon Bahwa Di Motelnya Telah Terjadi Pembunuhan Sang Jun Yang Penasaran Karena Banyak Mobil Polisi Berdatangan Ke Arah Penginapannya Segera Pergi Kesana Bersama Jungdo Tambah Panik Karena Selain Polisi Para Awak Media Sudah Memenuhi Tempat Usahanya Itu Sang Sang Jun Sang Terkejut Saat Polisi Memberitahu Bahwa Pria Yang Semalam Menginap Disini Adalah Seorang Pembunuh Berantai Namanya Ji Hyang Chol Seketika An Geong Langsung Lemas Begitupun Dengan Si Sang Jun Yang Menyesal Telah Mengajak Seorang Pembunuh Nginap Di Tempatnya Jadi Si Ji Yang Sol Memanfaatkan Sang Jun Yang Sedang Tidur Untuk Membawa Korbannya Di Dalam Mobil Kemudian Mengeksekusinya Di Dalam Motel Sang Jun Yang Masih Belum Percaya Segera Naik Ke Atas Dan Benar Saja Para Petugas Sedang Melakukan Pemeriksaan Terkait Jasad Perempuan Yang Tewas Dibunuh Itu Membuat Sang Jun Langsung Lemas Berharap Ini Hanyalah Mimpi Belaka Sementara Itu Di masa Sekarang Saat Yong Ha Baru Pulang Belanja Dia Tak Sengaja Melihat Song A Nyebat Dengan Santainya Di Pinggir Jalan Dan Anehnya Dia Terlihat Sendirian Tanpa Anak Kecil Kemarin Yong Ha Pun Tak Mempedulikan Itu Karena Itu Bukanlah Urusannya Hanya Saja Ketika Sampai Di Penginapan Dia Melihat Sebuah Kunci Ditaruh Di Atas Amplop Berisi Uang Tanda Kalau Song A Tidak Meneruskan Liburannya Di Tempatnya Namun Masalahnya Saat Yong Ha Mau Memberiskan Ruang Musik Tak Sengaja Dia Melihat Ada Noda Darah Di Balik Piringan Hitam Kasetnya Jadi Malam Itu Ketika Heon Sedang Bermain Dengan Boneka Anjingnya Song A Memanggil Heon Menyuruhnya Untuk Makan Mee Tulang Buatan Dirinya Dari Obrolan Mereka Yang Sudah Saya Translate Saya Jadi Tau Kalau Heon Bukanlah Anaknya Itu Terbukti Saat Heon Memanggilnya Bibi Lalu Menanyakan Kapan Ayahnya Pulang Namun Di luar Dugaan Setelah Itu Song A Malah Membunuhnya Dan Tanpa Rasa Bersalah Si Kopet Koplok Ini Kemudian Memainkan Lagu Kesukaannya Yaitu Magadir Sambil Mengambil Cairan Putih Untuk Menghilangkan Jejak Kejahatannya Dan Setelah Itu Pulang Kita Ke Polisi Senior Bomin Setelah Mengantar Anaknya Sekolah Bola Dia Nampak Lagi Mencari Sesuatu Berdasarkan Peta Yang Dia Bawa Tak Sengaja Dia Hampir Bertabrakan Dengan Yongha Yang Lagi Buru-buru Mengejar Si Song A Yang Tadi Nyebat Di Jalan Ini Bomin 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 Sempat Melihat Ada Noda Darah Di Tangan Yongha Tapi Dia Tak Bertanya Hanya Memberikan Tisu Agar Yongha Dapat Membersihkan Noda Darah Itu Sadar Kalau Bomin Adalah Polisi Karena Di Dalamnya Ada Lampu Sirine Yongha Sebenarnya Berniat Melaporkan Keanehan Di Penginapan Itu Kepada Bomin Tapi Gak Jadi Karena Mungkin Dia Gak Mau Gegabah Dan Nantinya Malah Jadi Suujun Dia Tahu Bahwa Suujun Itu Lebih Jahat Daripada Main Slot Karena Masih Penasaran Yongha Kembali Kepenginapan Dan Menariknya Semuanya Tampak Rapih Bersih Meski Di Dalam Toilet Tercium Bau Cairan Pemutih Yang Cukup Menyengat Sesuatu Hal Yang Jarang Dilakukan Oleh Tamu Sebelum Check out Entah Apa Yang Dipikirkan Oleh Yongha Karena Dia Sendiri Masih Belum Mau Membicarakan Kejanggalan Yang Dia Rasakan Ini Kepada Yongha Kita Beralih Ke kantor Polisi Mereka Terlihat Bersiap Siap Karena Komandan Baru Akan Memulai Kerjanya Hari Ini Polisi Muda Bernama Song Tae Masih Aja Jail Belum Tahu Kalau Wanita Inilah Yang Akan Menjadi Komandan Baru Mereka Ya Menurut Berita Yang Beredar Yon Bomin Ini Dijuluki Sebagai Pelacak Karena Kelihayannya Menemukan Korban Dan Pelaku Kejahatan Bomin Pindah Ke Wilayah Terpencil Ini Bukan Karena Dia Didepak Melainkan Keinginannya Sendiri Apakah Ini Ada Hubungannya Dengan Kasus 20 Tahun Yang Lalu Yongha Diam-diam Masuk Melihat Kamera Dashboard Mobil Yongjai Yang Udah Beberapa Hari Ini Terparkir Di Penginapan Kemudian Dialihkan Melalui Laptopnya Awalnya Terlihat Biasa Saja Namun Setelah Melihat Koper Besar Yang Dibawah Song A Pikiran Yongha Langsung Negatif Apakah Isinya Adalah Jasad Heon Yongha Sempat Berniat Akan Melaporkannya Ke Pihak Berwajib Tapi Gak Jadi Takut Ini Hanya Imajinasinya Saja Daripada Terus Berimajinasi Yongha Memilih Untuk Membersihkan Saja Semua Ruangan Termasuk Menggulung Seprey Dan Handuk Lalu Membawanya Ke Laundry Shitejo Tejo Bertanya Biasanya Handuknya Ada Sepuluh Tapi Kenapa Sekarang Hanya Ada Delapan Apakah Dua Lagi Ketinggalan Di Penginapan Yongha Pun Kembali Ke Penginapan Tapi Dia Hanya Menemukan Satu Dan Dia Yakin Kalau Handuk Ini Adalah Handuk Yang Dipakai Hewan Saat Hujan Belum Juga Selesai Memikirkannya Tiba Tiba Ya Itu Adalah Bomin Mengaku Hanya Mampir Sejenak Karena Dia Sedang Berpatroli Bomin Terus Memperhatikan Tangan Yongha Karena Terakhir Kali Mereka Bertemu Tangan Yongha Terlihat Berdarah Setelah Itu Bomin Kembali Pamit Dan Sepertinya Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Oleh Yongha Drama Kembali Mundur Ke 20 Tahun Lalu Dimana Ji Yan Chol Sikopet Sekaligus Pembunuh Berantai Itu Akhirnya Berhasil Ditangkap Polisi Kasus Itu Benar-benar Menyita Perhatian Publik Sehingga Para reporter Dan Orang-orang Kepo Terpancing Untuk Membuat Berita Viralnya Penginapan Sangjun Yang Dijadikan Tempat Pembunuhan Membuat Orang-orang Enggan Untuk Berkunjung Dan Sangjun Hanya Bisa Melihatnya Dari Kejauhan Saja Sedangkan Di masa Sekarang Yongha Yang Takut Bomin Mengunjungi Penginapannya Lagi Langsung Membakar Barang-barang Yang Pernah Dipake Song A Dan Juga Heon Kecuali Piringan Hitam Yang Cukup Dibersihkan Saja Namun Meskipun Begitu Yongha Sama Sekali Terus Kepikiran Dengan Wanita Terutama Kepada Heon Sementara Itu Di masa Lalu Sangjun Akhirnya Bekerja Serabutan Di Sebuah Pabrik Sedangkan Istrinya Anggeong Jadi Pelayan Di Sebuah Kedai Seblak Walaupun Kadang-kadang Anggeong Sering Mengunjungi Penginapannya Berharap Ada Orang Yang Mau Sewa Kamar Alih-alih Yang Mau Sewa Dia Malah Mendapat Telepon Cibiran Yang Mencap Motelnya Sebagai Motel Pembunuh Hal itu Membuat Sangjun Sedih Jungdo Beserta Ibunya Diam-diam Memperhatikan Mereka Berdua Dimana Sangjun Berencana Ingin Menjual Motelnya Karena Sudah 6 Bulan Mereka Tak Juga Dapat Pengunjung Tapi Anggeong Tidak Mau Karena Pastinya Harganya Akan Murah Anggeong Bahkan Menyepelekan Penghasilan Suaminya Boroboro Cukup Buat Nyekolahin Anak Buat Makan Saja Kadang Luntang Lantung Tetep Aja Ama Anggen Kacang Jungdo Yang Merasa Kasian Kepada Sangjun Coba Memberi Peringatan Kepada Angeong Kalau Ini Bukanlah Salah Sangjun Tapi Sangjun Malah Marah Karena Jungdo Telah Mencampuri Urusan Rumah Tangganya Setelah itu Sangjun Pergi ke Penginapan Ngamuk Ngamuk Karena Merasa Motel Ini Jadi Penyebab Retaknya Rumah Tangga Dirinya Sebelum Pada Akhirnya Jungdo Datang Menenangkan Lalu Besoknya Sangjun Secara resmi Menutup Usaha Motelnya Di kantor Bang Mihun Di tempat Lain Bomin Yang Saat itu Masih Muda Sengaja Menyimpan Berkas-berkas Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Jin Yang Sol Di Arsip Karena Itu Adalah Kasus Pertama Semenjak Dia Jadi Polisi Sangjun Terus Menawarkan Motelnya Kepada Seorang Maklar Tanah Siapa Tahu Dia Punya Peminat Lain Halnya Dengan Angeong Yang Terus Jadi Bahan Gibahan Orang-orang Setelah Dirinya Bangkrut Makanya Sekarang Dia Jadi Sering Ngudud Untuk Menghilangkan Rasa Stresnya Mirisnya Hal itu Berdampak Pula Kepada Anak Mereka Yaitu Kugiho Yang Sering Mendapat Bulian Serta Ancaman Dari Teman-temannya Dan Dia Harus Meneruti Semua Keinginan Para Pembuli Termasuk Menyuruhnya Mencuri Minuman Di Rumah Kembali Kemasa Sekarang Yongha Mendapat Telepon Dari Anaknya Bahwa Dia Akan Datang Berkunjung Hari Ini Di Saat Bersamaan Bomin Yang Lagi Patroli Melihat Ada Mobil Jeep Merah Masuk Ke Jalan Penginapan Itu Yongha Sangat Terkejut Melihat Ada Mobil Datang Ke Penginapannya Disangka Itu Adalah Anaknya Namun Ternyata Ya Itu Adalah Song A Sikopet Haram Jadah Yang Ujung Balik Lagi Kesana Nah Sebelum Lanjut Kita Akan Mengetahui Dulu Awal Mula Kenapa Yongha Membuat Penginapan Itu Di Tengah Hutan Jadi Dulu Saat Dia Masih Jadi Seorang Karyawan Dia Sengaja Menemui Atasannya Memberitahu Kalau Dia Akan Berhenti Kerja Dan Memutuskan Untuk Pindah Dari Kota Bukan Karena Dikejar-kejar Kolektor Melainkan Karena Istrinya Ingin Membuka Usaha Bisnis Penginapan Sekaligus Menghabiskan Masa Hidupnya Berdua Bersama Sang Suami Yongha Dengan Senang hati Melakukannya Mengingat Usia Sang Istri Tidak Akan Bertahan Lama Setelah Menderita Penyakit Rorombehun Akut Songha Menjawab Bahwa Dia Akan Menginap Lagi Di Tempat Ini Di Saat Bersamaan Putri Yongha Bernama Wison Datang Bersama Calon Suami Dan Juga Calon Mertuanya Jadinya Yongha Punya Alasan Kalau Penginapannya Sudah Penuh Sialnya Wiseon Malah Bilang Gak Akan Jadi Nginap Karena Anjing Peliharaan Pacarnya Tiba-tiba Jatuh Sakit Dia Hanya Akan Numpang Makan Malam Saja Setelah Itu Dia Akan Pulang Artinya Songha Bisa Menginap Saat Mereka Sudah Selesai Makan Malam Hal Itu Membuat Yongha Gak Senang Dan Terus Kepikiran Saat Sedang Makan Malam Songha Sengaja Datang Menghampiri Mereka Memberikan Sebotol Tuak Sebagai Tanda Terima Kasih Karena Wiseon Telah Mengizinkannya Nginap Tak hanya itu Songha Juga Menanyakan Kaset Magadir Apakah Masih Bisa Disetel Atau Tidak Setelah Anaknya Pergi Yongha Kembali Tak tenang Karena Sekarang Dia Tinggal Berdua Bersama Wanita Sikopet Itu Pagi Harinya Yongha Menjalankan Kran Air Agar Dapat Mengairi Kolam Renangnya Sambil Berkata Kalau Setahun Lalu Kamu Datang Kesini Sambil Membawa Anak Kecil Sekarang Dimanakah Anak Kecil Itu Wahai Kuntil Anak Dengan Santenya Wanita Itu Berkata Bahwa Dia Belum Pernah Datang Ketempat Ini Dan Mungkin Yongha Telah Salah Orang Balik Lagi Kedua Puluh Tahun Yang Lalu Saat Bekerja Angeong Diam-diam Suka Meminum Soju Sisa Pelanggan Dan Hal Itu Diketahui Oleh Pemilik Warung Karena Napas Angeong Tercium Bau Dage Saat Melayani Konsumen Hal Itu Membuat Pemilik Kedai Menegurnya Hingga Terjadi Adu Bacot Di Antara Keduanya Namun Setelah Itu Si Maklar Datang Membawa Kabar Baik Kalau Penginapan Mereka Mungkin Akan Diambil Alih Seseorang Dan Rencananya Akan Dipugar Lebih Modern Hal Itu Membuat Angeong Senang Dan Saking Senangnya Untuk Pertama Kalinya Pasca Kejadian Pembunuhan Itu Angeong Kembali Menyiapkan Makan Malam Untuk Keluarganya Berjanji Akan Kembali Berubah Seperti Dulu Lagi Masalahnya Kali ini Putranya Kugiho Malah Semakin Menjadi Jadi Dia Terus Mencuri Minuman Keras Di Dalam Rumah Untuk Diberikan Kepada Teman Sekolahnya Padahal Ibunya Sudah Menyatakan Tobat Dan Berniat Akan Membuang Semua Minuman Itu Perubahan Sikap Istrinya Itu Sang Jun Ceritakan Kepada Jung Do Tentunya Dia Sangat Senang Berharap Apa Yang Diomongkan Si Maklar Itu Benar-benar Terjadi Hingga Sang Jun Dapat Modal Usaha Dari Penjualan Motel Terkutuk Ya Usaha Apa Ajalah Mau Ternak Bangkong Juga Gak Apa-apa Yang Penting Halal Meski sudah berusaha melupakan tragedi penginapan itu masih saja menghantui Angeong Sehingga dia tak bisa tidur lagi lalu memutuskan untuk mengunjungi penginapannya Namun tak disangka saat tiba di sana dia melihat sekumpulan bocah keluar dari penginapan sambil diiringi oleh suara mobil ambulan Dan betapa terkejutnya Angeong saat melihat putranya membopong seorang anak yang keracunan akibat mencampur tuak dengan obat nyamuk Alhasil anak-anak itu pun digiring ke kantor polisi dimana mereka semua menuduh Giho sebagai biang keladinya Tak berselang lama Giho pun akhirnya pingsan karena ketakutan Di rumah sakit Angeong baru sadar kalau anaknya ikut menjadi korban bulian gara-gara peristiwa terkutuk tersebut Jadinya dia berusaha meredam kemerahan sang suami yang saat itu emosi terkait anaknya masuk kantor polisi karena kasus minuman keras Besoknya Sang Jun dipanggil kepala sekolah untuk membahas anaknya beserta orang tua lain yang anaknya ikut terlibat Sang Jun langsung terpancing setelah melihat salah satu orang tua siswa terus menyalahkan anaknya sebagai biang keladi dari permasalahan ini Dan tanpa pikir panjang lagi inilah yang terjadi Bagjatuh tertimpa podol orang yang Sang Jun pukuli itu merupakan kerabat dekat orang yang berniat membeli motel miliknya Dan gara-gara insiden pukul itu si pengembang gak jadi membeli motelnya Sungguh malang nasibmu Sang Jun Di warung si Jong Do, dua orang konsumen kedapatan ngegibah tentang motel Sang Jun yang mereka sebut sebagai hotel pembunuh Jelas dong Jong Do gak terima Berkata kalau tokonya gak menjual makanan kepada orang yang suka gosip Perkelahian pun hampir terjadi Untungnya ada Bomin muda dan satu reporter yang melerai perkelahian mereka Dalam kesempatan itu Bomin sekalian mengungkapkan kekesalannya pada reporter dan juga media Karena gara-gara mereka pemilik motel seperti Sang Jun jadi terkena efek negatifnya Buah dari pemberitaan yang terus mereka goreng Si reporter membalas kalau itu sudah menjadi pekerjaannya mencari sebuah berita viral Kalau soal pemahaman dan efek negatif mah itu dikembalikan lagi kepada setiap individu masing-masing Dan karena si reporter berjanji akan mengangkat sosok Sang Jun sebagai orang yang paling dirugikan dari semua kejadian ini Jong Do pun bersedia membawa si reporter menemui Sang Jun Tapi Sang Jun yang udah tanggung sial menolak wawancara itu Tak lama kemudian Bomin muda mendapat telepon darurat dari Jong Do Dan entah apa yang terjadi karena Bomin terlihat buru-buru seperti ada sesuatu yang urgen Ya ternyata Jong Do melaporkan kalau An Geong memutuskan untuk bunuh diri setelah minum kawak-kawak Dicampur dengan obat penenang Mirisnya perbuatan itu An Geong lakukan tepat di kamar kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Ji Hyang Chol Sebagai bentuk prustasi yang selama ini dia dapat dari kejadian tersebut Setelah itu drama pun maju ke masa sekarang Saat Yong Ha tiba-tiba datang lalu menyecepkan kepala si Song A ke hamparan samarami yang dia buat Setelah itu Yong Ha bertanya kenapa Song A datang lagi ke penginapannya Song A menjawab bahwa dia hanya ingin melihat Yong Ha ketakutan Namun ternyata itu hanyalah halusinasi si Yong Ha saja Dan setelah itu dia berniat melaporkan semua kecurigaannya itu kepada polisi Sialnya setelah sampai di sana dia malah mimisan Ditambah di dalam sakunya dia menemukan sebuah foto Yang membuatnya harus mengurungkan niatnya melapor kepada polisi Jadi foto yang ada di dalam saku Yong Ha adalah foto anaknya yang sudah dilingkari Setelah sebelumnya Song A sengaja mengambil foto itu dari bingkai foto keluarga Sebagai ancaman jika Yong Ha berani macam-macam Oke sobat kompa kita akan kembali ke masa lalu Ketika awal mula Sang Jun berencana membeli penginapan lelangan itu Sang Jun dengan bahagianya memperlihatkan penginapan itu kepada istri dan juga anaknya Terutama kamar 403 karena memiliki pemandangan yang langsung mengarah ke sebuah danau Sayangnya keindahan kamar itu menjadi sebuah malapetaka bagi mereka Karena disanalah tragedi pembunuhan itu terjadi Sekaligus menjadi saksi saat istrinya melakukan bunuh diri Dan semua itu gara-gara si bebanguk ini yang masih gak merasa bersalah Sekaligus menganggap kalau ini hanyalah kesialan Sang Jun saja Benar juga sih kata-katanya Tapi jujur nyebelin banget anjing asli Setelah mengantar Sang Jun menemui Jihyang Chol Bo Min dipanggil atasannya Karena sepertinya Bo Min muda ini sangat tertarik dengan kasus-kasus kriminal Itu terbukti saat atasannya itu memerogoki Bo Min memotret TKP Lalu pernah menangkap pencuri sepeda berantai dengan cara menginterogasi tersangka secara acak Dari sanalah atasannya menjuluki Bo Min sebagai pelacak Karena insting memburunya sangat tinggi Dan atasannya itu akan menerima Bo Min jika Bo Min ingin masuk kesatuan kriminal Kembali ke masa sekarang Takut terjadi kenapa-napa terhadap putrinya Yongha sengaja pergi ke Seoul Untuk memastikan kalau putrinya baik-baik saja Tapi sosok Song A selalu saja terlintas di pikirannya Kedatangan Yongha itu rupanya diketahui oleh calon mantunya bernama Jisoo Sehingga Jisoo mengajaknya untuk mampir ke klinik mereka Jisoo sebenarnya mau ngajak Yongha makan siang di luar Tapi Yongha menolak Alasan kalau dia harus segera menemui Yongjai Yang lagi dirawat di rumah sakit Jadinya Wiseon tak bisa memaksa Hanya menitipkan vitamin buat Yongjai dan juga ayahnya Tapi saat mau pergi Yongha kembali melihat wanita psikopat itu berkeliaran Tak jauh dari tempat anaknya Sehingga dia berusaha untuk mengejar Meski hampir saja tertabrak odong-odong Membuat Wiseon dan Jisoo khawatir Curiga kalau ayahnya sedang ada masalah Setelah itu Yongha menjenguk Yongjai di rumah sakit Karena kakinya terkilir Berniat akan memberitahukan tentang wanita itu Tapi Takut Yongjai kena masalah jika mengetahuinya Yongha pun memutuskan untuk gak jadi bercerita Saat pulang ke penginapan Yongha melihat penginapannya sudah berubah warna Oleh wanita psikopat itu Buah edahan anjing Ngelunjak amat di cewek Boro-boro kenal Namanya juga tidak tahu Tapi Yongha berusaha sabar Diam-diam menceritahu identitas wanita psikopat itu Dia mengacak-ngacak koper Tapi tak menemukan satupun kartu nama Coba membuka laptopnya Tapi aksesnya terhalang oleh password Yongha nekat membawa laptop itu keluar Padahal Song A mengetahui apa yang dia lakukan Yah Yongha membawa laptop itu ke tukang servis radio Tapi tukang servis itu tetap tak bisa membukanya Kecuali harus dipormat ulang terlebih dahulu Jadinya Yongha mengurungkan niatnya Lalu pulang kembali Saat di perjalanan dia melihat dua buah kontener besar melintas dari arah penginapannya Dan setelah sampai Betapa terkejutnya Yongha Melihat penginapannya sudah disesaki oleh hiasan rumah Termasuk di kolam renang Bahkan saking ngelunjaknya Song A berniat menyingkirkan properti rumah aslinya Tapi untung keburu diketahui oleh Yongha Yongha yang emosi Segera menghampiri Song A lalu Namun ternyata Lagi-lagi itu hanyalah halusinasi saja Karena pada kenyataannya Yongha seakan tewala kaya atau tak berkutik Jika sudah berhadapan langsung dengan wanita psikopat itu Setelah itu Song A pergi ke laundry si Tejo Tapi bukan mau nyuci Melainkan untuk ngopi saja Karena dia tertarik dengan desain interior kape-nya Sepulang dari sana Song A meminta laptopnya dikembalikan Sekaligus meminta Yongha Menanyakan langsung kepadanya Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan Alhasil mereka pun makan bersama Dimana Yongha langsung bertanya mengenai Heon Anak kecil yang setahun lalu Song A bawa ke sini Karena terlihat jelas Ketika Song A meninggalkan penginapan ini Heon tak ikut pulang bersamanya Dan Song A hanya membawa koper besar saja Song A dengan santai menjawab Bahwa dia tidak tahu kemana perginya anak kecil itu Dan seharusnya Yongha lapor saja pada polisi Jika Yongha mencurigainya Lagi pula Kalau beneran dirinya membunuh Yongha juga akan ikut di penjara Karena selama setahun ini Dia ikut melenyapkan semua barang buktinya Membuat Yongha Langsung terdiam Mau marah Tapi kan benar juga Tak hanya itu Song A juga mengutarakan keinginannya Membeli penginapan ini Karena bagi dirinya Penginapan ini menjadi sangat berarti Atau Bila Yongha gak mau jual Maka Yongha harus mengizinkannya Nginap setiap musim panas Ternyata Diam-diam Yongha merekam Pembicaraannya tadi dengan Song A Mungkin dia akan jadikan alat bukti Beserta rekaman dashboard yang dia lihat di mobil Yongjai Sianya Song A melihat Yongha pergi tergesa-gesa Dan dia baru tahu Kalau Yongha pasti pergi ke kantor polisi Saat dia menemukan dus alat perekam di kamar Yongha Alhasil Saat Yongha mau parkir ke kantor polisi Saat di rumah sakit Yongha kembali berhalusinasi Dicari-cari oleh wanita psikopat itu Sehingga dia bersiap akan melakukan pukulan Menggunakan tiang impusan Tapi ketika dibuka Setelah itu Yongha pulang ke penginapan Mendapati Song A baik-baik saja Lalu menanyakan laptop beserta alat perekamnya Yang tadi langsung dibawa Song A mengaku sudah membuang semuanya Agar Yongha tidak terus kepikiran Dan mereka bisa hidup dengan akur Yongha meminta Song A agar pergi dari penginapannya Dia berjanji akan tutup mulut Dan melupakan semuanya Tapi Song A menolak Karena dia sudah nyaman tinggal di sini Suatu ketika datang pengunjung lain Yang sudah booking tempat jauh-jauh hari Meminta Song A agar menyerahkan kunci penginapannya Di saat bersamaan Dua polisi yaitu Song Tae dan Choi Datang juga ke tempat itu Karena kebetulan mereka sedang berpatroli Menanyakan bukti reservasi Kepada dua pengunjung itu Song A berusaha menelpon Yongha Tapi HP-nya gak aktif Song Tae masih ingat Kalau Song A adalah wanita yang kemarin kecelakaan Didekat kantor polisi Tapi itu tak penting Karena sepertinya Song Tae Mulai menyukai Song A Itu terlihat saat dirinya Membantu Song A memindahkan barangnya Ketempat pribadi Yongha Untuk sementara waktu Singkatnya setelah seharian nginep Pengunjung yang kemarin datang Bersiap untuk pulang Dan Tae Jo disuruh oleh Yongha Untuk membereskan kamar Sekaligus mengambil cucian Ya rupanya pengunjung kemarin Sengaja didatangkan oleh Yongha Setelah berkonsultasi dengan Yongha Terkait tips menghadapi pengunjung Yang menyebalkan Yakni dia harus mendatangkan pengunjung lain Agar si pengunjung lama langsung pergi Dikarenakan adanya penyewa baru Termasuk tamu para cabai-cabean ini Yang sengaja didatangkan Yongha Agar Song A merasa tidak nyaman Lalu pergi dari sana Salah satu dari mereka bahkan berani masuk Menemui Yongha Hanya untuk meminta sikat gigi Dan obat nyamuk Yongha sebenarnya bersedia memberikan Apa yang anak ini minta Tapi dia ingin anak ini Besar teman-temannya yang lain Berhenti nyetel musik Keesokan paginya Yah itu adalah salam perpisahan Dari anak cabai-cabean Karena semalam Yongha Melarang mereka untuk dengerin musik Karena tak mau capek Song A sengaja meminta bantuan Song Tai Agar mau membantunya Membereskan pecahan kaca itu Kita beralih ke polisi Bomin Yang mendapat kabar Tewasnya seorang reporter Setelah dia berniat membuat biografi Tentang Ji Yang Chol Dari kamera CCTV Beberapa minggu terakhir Terlihat seorang remaja Keluar dari kediaman si reporter Tapi sayangnya Kasusnya harus dihentikan Karena keluarga korban Tidak berniat melakukan autopsi Saat sengaja berkemah Untuk menghindari Song A Yongha tiba-tiba dapat telepon Dari seorang pengunjung Memberitahu kalau Song A Tak mau memberikan kunci kamarnya Mau tak mau Yongha pun Segera pergi ke sana Namun itu Hanyalah sebuah pancingan saja Agar Yongha mau pulang Karena yang menyewa tempat itu Adalah Song Tai beserta teman-temannya Yang udah akrab dengan Song A Malamnya mereka bersenang-senang Ngojai di kolam sambil abok tua Selesai bersenang-senang Mereka pun pulang Dan Song Tai berjanji Akan kembali lagi besok Membantu Song A Memindahkan barang-barangnya Keesokan harinya Saat Song Tai dan Song A Habis pulang jalan-jalan Di penginapan sudah ada Yongha Yang sedang duduk santai Hingga mereka pun Mengajaknya makan barang Song Tai kelihatan Gak suka dengan Yongha Karena menurutnya Yongha tetau terima kasih Udah diajak makan Boro-boro ngucapin terima kasih Dia malah ngasih sendawa Setelah itu Song A sengaja menemui Yongha Membicarakan kembali Bagaimana kalau penginapan ini Dibagi dua saja Jelas dong Yongha langsung emosi Berniat membunuh Song A saat itu juga Tapi gak jadi Karena Yongha keburu istighfar Song Tai yang menyadari Kalau Song A dalam bahaya Segera masuk ke dalam Lalu berniat Memberi pelajaran Kepada Yongha Tapi Song A Keburu meredam Dengan memberinya Sebuah cipokan Yongha yang tak terima Jika kamarannya Dipakai maksiat Segera menghubungi polisi Lalu kembali ke penginapan Sambil mengusir Mereka berdua Dengan begitu Yongha pun menceritakan Kronologi kejadian Kenapa dia bisa berkelahi Dengan Song Tai Karena polisi itu Telah masuk kamarnya Tanpa izin Sambil meninggalkan Jejak Cipaju Di atas sprenya Tapi Bomin Sepertinya Tidak begitu tertarik Dengan laporan Yongha Kali ini Dia lebih suka Membahas tentang Kedatangan Yongha Waktu itu Ke kantor polisi Lalu pergi lagi Tanpa mengatakan Apapun Yongha Hanya menjawab Kalau itu Sudah berlaru Sementara Song Tai Baru keluar Dari rumah sakit Setelah mengalami Cedera Akibat pukulan Tongkat Yongha Dimana seniornya Bernama Choi Memperingatkan Agar Song Tai Tidak membuat masalah Karena sebentar lagi Dia akan naik jabatan Bukannya pulang ke rumah Song Tai Malah kembali ke penginapan Karena dia masih Memikirkan Song A Sesampainya di penginapan Song Tai Tak menemukan Song A ada di sana Hanya menemukan Sebuah alat rekam Yang ternyata Belum dibuang Alhasil Setelah mengetahui Siapa Song A Sebenarnya Dia pun langsung Pergi dari tempat itu Namun Di perjalanan Dia malah Kepergok Song A Yang sudah siap Menabrakan mobilnya Song Tai Berusaha Menghubungi seniornya Tapi naas Song A Keburu memacu mobilnya Dasar Belegug Atau bodoh Padahal Malah larinya ke samping Biar selamat Ini mah Malah lurus Keesokan paginya Wanita psikopat ini Menelpon Yong Ha Di tengah-tengah Kebun jagung Entah apa yang Sudah dilakukannya Namun yang jelas Kali ini Yong Ha setuju Menjual penginapannya Kepada Song A Tapi setelah itu Drama mundur Ke tahun 2000an Jadi pas malam Kejadian pembunuhan Kugi Ho Terlihat masuk Ke sebuah kamar motel Untuk mengambil sesuatu Setelah selesai Dia sempat berpapasan Dengan Ji Yang Chol Yang waktu itu Habis membawa korbannya Dari dalam mobil Untuk dieksekusi Sambil memberikan topinya Yang Chol Ingin Kugi Ho Tutup mulut Jika dia masih Ingin tetap hidup Dia juga tak berani Membangunkan ayahnya Yang lagi tidur Karena dia Benar-benar ketakutan 20 tahun kemudian Kugi Ho Beranjak dewasa Dan dia Pergi ke tempat Jung Do Untuk mengambil Paket pesanannya Kalau dilihat-lihat sih Isi paket itu Adalah sebuah Alat tempur Saya juga belum tahu Apa maksudnya Karena setelah itu Kugi Ho Juga terlihat Sedang latihan Dibantu oleh Pamannya Jung Do Yang lagi nunggu Sang ibu Di rumah sakit Sambil Sambil Sebuah 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 selesai melakukan latihan Kugiho kembali pulang ke tempat persembunyiannya yang lokasinya tak jauh dari tempat motel terkutuk itu namun setelah sampai dia merasa ada seseorang yang mendekati persembunyiannya dia coba mencari keluar tapi suaranya seperti masuk ke dalam rupanya itu adalah Yongha jadi sebelumnya Yongha melihat berita penginapan itu dari televisi dan ketika dia sedang berada di kantor polisi tak sengaja melihat foto penginapan itu ada di meja bomin dia lalu mengambilnya secara diam-diam karena dia tidak ingin penginapannya berakhir sama seperti penginapan Sangjun bangkrut setelah adanya kasus pembunuhan jadinya Yongha iseng-iseng ingin pergi ke motel terbengkalai itu sambil berpikir apakah dia harus mengungkap kasus pembunuhan si Heon tapi penginapannya akan bangkrut atau menjualnya sekalian sebelum semuanya terlamat di perjalanan bomin sempat menelpon tapi Yongha tak mau mengangkatnya karena Yongha tak mau mengangkat bomin akhirnya pergi ke penginapannya tapi di sana dia hanya bertemu dengan Song A yang lagi nyantai nyebat di atas odong-odongnya tapi itu pun tak lama karena Song A langsung pergi meskipun gak ada orang bomin tetap masuk ke dalam siapa tahu ada sesuatu yang mencurigakan kita kembali ke si Yongha yang akhirnya tiba di motel terbengkalai itu lalu bertanya pada maklar tanah dimanakah dia bisa menemui pemilik penginapan terkutuk itu si maklar memberitahu kalau pemiliknya sekarang berada di panti jompo alhasil Yongha pun pergi ke panti jompo yang dimaksud lalu bertemu dengan Sang Jun yang saat ini sudah pikun dia selalu membereskan sprey seolah-olah dia masih mengelola penginapan setelah itu mereka ngobrol di luar dimana Yongha mengaku kalau dirinya juga memiliki penginapan dan sekarang di penginapannya ada orang gila persis dengan yang dialami oleh Sang Jun waktu itu Sang Jun memberi saran agar Yongha tidak terlalu percaya pada siapapun jika Yongha dan keluarganya ingin selamat sebelum Yongha pulang Sang Jun sempat menawarkan bantuan kalau dirinya punya kenalan yang bisa mengusir orang gila di penginapan Yongha kenalannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kugiho anaknya sendiri sambil berteriak dia berkata kalau kenalannya itu akan membunuh Jin Yang Chol meski Yang Chol sedang berada di dalam penjara karena penasaran Yongha melihat daftar pengunjung yang datang menemui Sang Jun hingga dia menemukan nama Kugiho beserta alamatnya makanya saat Kugiho baru datang mengambil paketnya Yongha sudah berada di sana lalu mengikuti Gioho ke rumah sakit hingga dia mengetahui rencana balas dendam itu Nah Yongha sengaja terus mengikuti Gioho karena dia ingin tahu akhir cerita dari kisah penginapan itu tapi dia malah berakhir jadi tawanan Kugiho mendapat pesan dari Jungdo bahwa sebentar lagi target akan segera memasuki ruangan dengan begitu Gioho segera pergi meninggalkan Yongha sendirian saja Sementara itu di rumah sakit hampir semua pasien dievakuasi terlebih dahulu kecuali satu orang ditambah lagi ibu si Jungdo yang menolak keluar karena dia tahu anaknya akan membuat keributan Polisi akhirnya memberi izin pada ibu Jungdo tapi Jungdo tidak boleh ada di ruangan Jelas dong Jungdo menolak karena orang yang mau besuk kali ini adalah orang berbahaya tapi dengan keributan itu Jungdo bisa memindahkan kursi target sesuai dengan yang direncanakannya bersama Kugiho dan ternyata orang yang akan besuk adalah anak Dajjal yaitu Jin Yang Chol yang kebetulan ibunya lagi dirawat karena nyeri parinikan tepat di samping ibu si Jungdo Masalahnya ibu si Yang Chol terlihat memberikan kode kepada anaknya membuat si Yang Chol jadi curiga dan terkadang memalingkan kepalanya sampai pada akhirnya Tembakan itu gagal Para polisi segera lari ke gedung sebelah menyisakan satu polisi untuk menjaga si Kopet ini Alhasil Yang Chol bisa dengan mudah membunuh polisi malang itu meski dengan tangan yang masih diborgol Jungdo berusaha menahan si Yang Chol karena menurut latihan Kugiho memerlukan waktu 3 menit jika tembakan pertamanya gagal Sementara di dalam Jungdo dibuat sibuk selain menahan si Yang Chol dia juga harus menyelamatkan ibu si Yang Chol yang hampir tewas karena oksigennya kebuka Setelah itu Kugiho segera kabur dan dia merasa puas telah membunuh orang yang telah menghancurkan keluarganya Pulang ke tempat persembunyian Kugiho ditodong oleh Yongha yang sudah melepaskan ikatannya Tapi Kugiho sama sekali gak takut karena itu hanyalah pistol mainan Menyuruh Yongha untuk pergi karena dia menyangka Yongha adalah polisi yang ingin mematamatainya Merasa kalau tugasnya sudah selesai Kugiho malah berencana mengakhiri hidup dengan menembak dirinya sendiri Tapi Yongha sebenarnya tak peduli jika Kugiho mau melakukan bunuh diri hanya saja dia ingin mendengar cerita terlebih dahulu kenapa dia sampai nekat ingin melakukan hal semacam ini Karena Kugiho masih tak mau cerita Yongha lalu menelpon pihak panti agar mereka memberikan teleponnya kepada Sang Jun Sang Jun pun akhirnya bicara sambil mengingat kesalahan-kesalahan yang dia perbuat di masa lalu terhadap anaknya Lalu meminta maaf karena semua yang dia lakukan itu semata-mata karena dia tidak ingin Kugiho menjadi orang gagal seperti dirinya Berjanji setelah semuanya selesai dia akan kembali menemuinya Membuat Kugiho sadar kalau tugasnya belum selesai karena ada seseorang yang masih harus dia bahagiakan yaitu Sang Ayah Setelah itu barulah Kugiho mau bicara alasan dia nekat melakukan ini karena dia sangat frustasi setelah kehilangan ibu dan juga ayah yang masih terjebak di dalam masa lalunya Hanya saja dia jujur bahwa dia bukanlah pembunuh reporter seperti apa yang diberitakan oleh televisi Dia memang pergi ke rumah si reporter tapi pas kesana reporter itu sudah tewas dan Kiho hanya mengambil susunan draft biografi si Yang Chol karena dia tidak mau melihat si Yang Chol bebas sambil meluncurkan biografinya Setelah itu Yongha melihat ada pesan masuk di HP-nya dan itu adalah Yongjai yang katanya sekarang lagi ada di penginapan tapi ketika ditelepon nomernya langsung gak aktif scene terakhir di episode 6 kali ini ditutup dengan Yongha yang menelpon putrinya tapi yang mengangkat adalah si Song A tapi setelah itu cerita akan mundur ke satu hari sebelumnya ketika Song A pergi berbarengan dengan Bo Min yang mencari Yongha ke penginapan jadi dia sengaja pergi karena hari itu adalah hari pertunjukan pameran lukisannya namun setelah tiba di sana tak ada satupun lukisannya yang dipajang dan itu membuatnya sangat murka lalu melampiaskan kekesalannya pada asistennya aduh anjing tesopan Song A lalu ditelepon sang ayah mengatakan kalau semua ini adalah perintahnya jadi jangan menyalahkan orang lain udah mah lagi kesel tiba-tiba dia dihampiri oleh suaminya yang baru saja mudik dari penjara namanya Jaisik bertanya dimanakah Heon dengan polosnya dia mengaku bahwa Heon sudah tewas alhasil kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka Song A mengaku terpaksa membunuh Heon karena dia merasa dimanfaatkan Jaisik untuk menggantikan sosok ibu asli Heon yang meninggalkan Heon setelah melahirkan makanya dia sengaja membuat laporan KDRT agar Jaisik di penjara dan dia bisa hidup dengan bebas Song A sempat dilarikan ke rumah sakit tapi dasar wanita sangar dia malah kembali ke acara pameran dengan membuat kejutan Song A meminta sang ayah untuk mengirim Jaisik ke luar negeri setelah bebas dari penjara tapi ayahnya menolak seharusnya Song A yang dikirim agar dia tidak bisa membuat masalah lagi Sementara itu si Tejo dikagetkan dengan adanya baju putih yang menggantung di ruang kapenya setelah dicek menggunakan CCTV ternyata itu adalah perbuatan Song A yang rupanya mampir dulu ke tempat laundry-nya sebelum pulang ke penginapan sedangkan Yongjai yang baru keluar dari rumah sakit segera pergi ke penginapan tapi dia tidak menemukan Yongha ada di sana hanya melihat perubahan dari penginapan tersebut beserta seorang pengunjung wanita dia pun berinisiatif menelpon Wiseon menanyakan apakah ayahnya ada di sana tapi pastinya Yongha tidak ada juga di sana yakin kalau perempuan ini adalah tamu rusuh yang pernah diceritakan Yongha waktu itu dengan begitu Yongjai meminta Song A agar keluar dari penginapan ini besok hari sebelum dia melaporkannya ke polisi jelas dong Song A tak senang memperingatkan Yongjai agar tak ikut campur tak cukup sampai di situ dia terus memukul Yongjai hingga Yongjai tak sadarkan diri setelah itu wanita Sinting ini pergi ke Indomaret belanja seperti orang gila secara kebetulan Bo Min juga ada di sana melihat Song A belanja begitu banyak pemutih Bo Min lalu terus mengikuti Song A hingga Song A nongkrong di lahan jagung nah karena khawatir dengan keselamatan ayahnya Guiseon terpaksa pergi ke penginapan dan benar saja ayahnya memang tidak ada di sana hanya bertemu dengan Song A yang sepertinya sedang panik mereka pun sempat ngobrol dan Song A menganggap Yongha telah mati karena dia tidak mau menjawab teleponnya lalu Song A akhirnya bercerita bahwa dia dan Yongha adalah komplotan pembunuh dia yang membunuh Heon dan Yongha yang membersihkan barang buktinya Guiseon akhirnya sadar kenapa ayahnya akhir-akhir ini banyak berubah ternyata gara-gara wanita koplok ini Song A terlihat santai saja karena dia sudah memberi obat tidur di minuman Guiseon jadi sebelum obat tidur itu bekerja Guiseon segera lari keluar Song A berniat membunuh Guiseon saat itu juga tapi Guiseon lalu pergi ke gudang menemukan Yonghae yang ternyata masih hidup tapi wanita sangar ini kembali menghampiri hingga terjadi pergelutan yang seru sekali di antara mereka sial bagi Guiseon yang akhirnya harus terluka di bagian perut setelah itu Song A berniat pergi dari penginapan namun tiba-tiba ada panggilan telepon dari Yonghae untuk Guiseon Yonghae pastinya terkejut karena HP putrinya ada di tangan Song A persis dengan adegan di akhir episode ke-6 Alhasil Yonghae pun segera pergi sambil membawa senapan yang tadi dipakai oleh Kugiho Singkatnya Yonghae tiba di penginapan mendapati wanita sinting ini sedang asik menghulang di kolam renang Song A akan memberi waktu 30 menit buat Yongha agar bisa menyelamatkan sahabatnya lalu setelah itu mereka akan bernegosiasi mengenai putrinya Pejo Pejo juga datang ke rumah sakit menyangka kalau ini perbuatan Yongha tapi Yongha tak mau menggubrisnya segera balik ke penginapan di saat yang sama Song A tengah bersiap pergi tapi Yongha keburu datang membawanya kembali ke penginapan Song A balik ketakutan melihat wajah Yongha yang berubah jadi maung Yongha sadar bahwa menunda menghindar dan menyembunyikan kejahatan hanya akan membuat masalah baru yang mengerikan jadi Yongha ingin menuntaskan semuanya hari ini Song A yang merasa terdesak segera mengeluarkan paspornya tanda kalau dia akan pergi ke luar negeri seperti apa yang diperintahkan ayahnya berjanji tak akan kembali lagi ke sini dan Yongha bisa hidup tenang dengan putrinya tapi jika Yongha tetap kekeh mau membunuhnya sekarang itu berarti penginapan ini akan menjadi neraka lalu putrinya pun tidak akan terselamatkan sebagai tambahan jika Yongha setuju dengan opsi pertama maka Yongha harus membantunya mengubur sesuatu di dalam kebun sebelum polisi mengetahuinya dan Yongha setuju asalkan putrinya masih bisa selamat mereka pun pergi ke pinggir danau dimana Song A menyimpan Wiseon di dalam koper merah itu masalahnya setelah dibuka Wiseon tidak ada di sana karena Bomin sudah menyelamatkannya ya ternyata Tejo lah yang melapor setelah insiden baju berdarah menggantung di kape-nya lalu sebelum Yongha tiba di penginapan Bomin sempat mencegatnya agar Yongha mau menceritakan semua yang dilakukan Song A tapi Yongha hanya mengatakan kalau Song A telah menculik putrinya tanpa ngomong soal pembunuhan Heon karena dia tidak ingin nasib penginapannya sama dengan Sang Jun dengan begitu mereka pun sepakat Bomin akan mencari Wiseon sementara Yongha akan mengulur waktu sambil menunggu tanda telepon jika Bomin meneleponnya itu berarti putrinya sudah ditemukan Bomin sengaja ingin Yongha membawa Song A pergi ke TKP agar dia bisa menangkap basah pelakunya dan sekarang semua rencana Bomin si pelacak berakhir sukses karena dia berhasil menangkap wanita stres itu tanpa melakukan kekerasan Yongha segera pergi ke rumah sakit untuk menemui putrinya dan dia langsung terkejut saat putrinya harus segera melakukan operasi serta aborsi untuk menyelamatkan nyawanya membuat Yongha sangat terpukul lalu menyalahkan dirinya sendiri setelah menggiring Song A ke kantor polisi Bomin lalu menjenguk Yongha di rumah sakit memberikan support bahwa ini bukanlah kesalahannya Yongha tinggal jujur dan bersedia membantu polisi melakukan penyelidikan sebelum Bomin pergi Yongha baru ingat bahwa sebelumnya Song A memintanya untuk mengubur sesuatu yakin masih ada kejahatan lain yang telah dilakukan wanita dajjal dajjal itu keesokan harinya Bomin langsung menginterogasi Song A apa saja yang sudah dia lakukan lalu dimana dia menyimpan jasad seseorang tapi dasar gebleg Song A sama sekali tak menggubri semua pertanyaan dan menurut Bomin hal itu malah membuat kasus ini semakin menarik karena dia sangat menyukai teka-teki coba menebak sepertinya Song A menyimpan sesuatu di ladang jagung seketika Song A langsung terdiam masalahnya inspektur polisi yang sudah dikasih sesajen ini malah membebaskan Song A sekaligus menyalahkan Bomin karena dianggap telah melakukan penangkapan secara ilegal Bomin langsung menunjukkan barang-barang yang dibeli Song A kemarin di Indomaret sesuatu yang terlihat seperti ingin memusnahkan barang bukti dia yakin kalau Song A telah melakukan pembunuhan Bomin berkata jika dia gagal membuktikan dugaannya dia berjanji akan mundur jadi polisi tapi jika dia berhasil maka yang akan disalahkan adalah si inspektur karena dia telah mebebaskan seorang pembunuh sedangkan di rumah sakit Yong Ha bisa bernapas lega karena putrinya bisa selamat termasuk bayi yang ada di dalam kandungannya namun berita mengejutkan datang dari si Tejo yang memberitahu Yong Ha bahwa wanita Sinting itu telah dibebaskan pengacaranya karena paspornya ketinggalan di penginapan Song A terpaksa balik lagi ke sana meskipun pengacaranya sudah melarang karena ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan ayahnya sementara itu Bo Min beserta timnya kini tengah berada di ladang jagung untuk menemukan barang bukti kejahatan si Song A tiba-tiba HPnya bergetar itu dari Yong Ha yang protes kenapa wanita sikopet itu bisa dibebaskan padahal anaknya hampir mati karena wanita sialan itu Bo Min berjanji akan segera menangkapnya kembali setelah barang bukti itu dia temukan Yong Ha yakin Song A akan kembali ke penginapan karena paspornya masih ada di sana dan dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri Song A ternyata mampir dulu ke laundry si Tejo bukan untuk nyuci cangcut melainkan membakar karena si Tejo telah melaporkannya ke polisi sedangkan si Tejo sendiri kini lagi berada di ladang jagung membantu polisi mencari sesuatu dan tak lama setelah itu Choi akhirnya menemukan Song Tai sudah menjadi mayat yang dikiranya masih cuti karena masih liburan di saat yang sama polisi dapat kabar ada salah satu laundry yang terbakar Tejo dan Bomin langsung berlari karena itu pasti ulah si Song A sementara Song A kini sudah berada di penginapan untuk mengambil paspor namun tiba-tiba disana sudah ada Jaesik yang sudah siap dengan senapan si Yong Ha mengaku sengaja disuruh oleh ayah Song A untuk menyelesaikan semuanya Song A yang tidak percaya segera menelpon sang ayah dimana sang ayah sedang melihat foto-foto bagaimana anaknya membunuh seorang bocah makanya dia tak mau menggubris telepon anaknya masalahnya Yong Ha malah muncul disana membuat Song A senang karena sepertinya dia tidak akan mati sendirian berkata kalau aki-aki ini juga terlibat dalam pembunuhan Heon jelas dong Jaesik emosi segera menembakkan pelurunya sebanyak dua kali Jaesik berniat ingin membunuh Song A saat itu juga tapi Bomin keburu datang menembak kaki Jaesik dari belakang Yong Ha meminta Bomin agar tidak menembak Jaesik lagi karena Jaesik tidak bersalah masalahnya Jaesik tetap tidak menurun senjatanya Teguh ingin menghabisi Song A namun senjata yang jatuh dimanfaatkan Song A untuk menembak Bomin setelah itu Song A lari keluar dikejar oleh Jaesik dan juga Yong Ha dan itulah akhir hidup dari sikopet wanita ini mati di tangan suaminya sendiri Singkatnya musim dingin pun tiba kondisi dua sahabat ini mulai membaik dan berencana membangun kembali penginapan ini sebagaimana mestinya kita beralih ke polisi Bomin yang datang berkunjung ke motel terkutuk itu berkata sejak masih muda dia sudah bekerja di daerah sini dia juga kenal baik dengan Sang Jun dan juga Jung Do bahkan pernah memiliki foto motel ini sebelum fotonya diambil seseorang Gi Ho pun menyerahkan foto yang dimaksud foto yang dulu ditinggalkan Yong Ha setelah itu Bomin berkata kalau senjata yang digunakan Jae Sik untuk membunuh Song A sama persis dengan yang digunakan oleh pembunuh Jin Yang Chol menyuruh Ku Gi Ho agar menemui Yong Ha karena mereka sudah lama tidak bertemu artinya Bomin sudah tahu apa yang dilakukan Gi Ho dan Yong Ha tapi dia menutupinya karena ada kalanya orang tak ingin tahu kebenarannya sehingga dia tidak menyelidiki lebih lanjut asal usul senjatanya intinya Bomin tahu kalau Gi Ho dan Yong Ha adalah katak atau korban maka wajar jika mereka memberontak jadi meskipun dia adalah seorang polisi dia tetap manusia biasa yang memiliki hati nurani merasakan bagaimana jika posisi Gi Ho dan Yong Ha ada di posisinya saat ini kita beralih ke si Yong Ha yang sekarang mulai menjalani hidup seperti biasa bisa ngopi barang lagi dengan teman-temannya dan yang paling penting dia bisa berkumpul lagi bersama anak cucu dan menantunya di scene terakhir Kugi Ho memberi kabar kalau dia akan berkunjung ke rumah Yong Ha dan akan ngobrol sebagai mantan kata tamat ya mungkin kalian masih bertanya kenapa drama ini diberi judul The Frog atau Katak karena drama ini mengacu pada pepatah kuno Korea Selatan bahwa seekor katak bisa mati terkena lemparan yang tak disengaja artinya seseorang bisa menyebabkan kerugian pada orang lain meski tidak disengaja seperti halnya Sang Jun dan Yong Ha di mana penginapannya kebetulan menjadi tempat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain saya Andreas Bok pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios premios selamat menikmati